Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas dengan memanggil para menteri di bidang ekonomi dan politik hukum dan keamanan untuk mengetahui hasil rapat terbatas kita terhubung dengan reporter Yulia Nawen dan julukamera Tuku Zulfan. Yul, apa saja hasil rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan para menteri bidang ekonomi dan politik hukum dan keamanan, Yul? Ya, ada sejumlah hasil pembahasan dari sidang kabinet tadi Presiden bersama dengan jajaran Menteri Kabinet Kerja di kantor Presiden diantaranya terkait mengenai politik hukum, keamanan, dan perekonomian dibahas dan usai dari sidang kabinet beberapa menteri memaparkan rilis kepada wartawan diantaranya tadi dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa untuk Reimenko Kemaritiman diharapkan bahwa terkait mengenai proses masalah Dwelling Time Presiden memberikan waktu sebelum bulan Oktober berakhir Dwelling Time ini bisa diperpendek dari yang sebelumnya 5 hari menjadi 3 sampai 4 hari kemudian terkait mengenai masalah Bulog, Presiden juga nanti ke depannya akan memberikan wewenang kepada Bulog tidak hanya saja membahas terkait mengenai beras namun juga terkait mengenai daging dan juga komoditas selainnya dan kemudian tadi Menkopol Hukam, Luhut Panjaitan juga menyampaikan bahwa tugasnya, kementeriannya untuk memberikan rasa aman terkait mengenai hal politik, hukum, keamanan, dan perekonomian ini juga akan difokuskan pada belanja daerah sekitar ada 276 juta untuk belanja daerah ini juga akan menjadi satu fokus pemerintah dan dimana Menkopol Hukam akan mengawal dengan upaya pencegahan secara terpadu dengan menggandeng kepolisian dan juga kejaksaan agung agar nantinya proses dari belanja daerah untuk pejabat-pejabat di daerah ini tidak tersangkut pada di bank-bank daerah namun nanti pada proses konkretnya dari belanja daerah ini dapat mendapatkan pengawalan secara pencegahan dan bukan hanya penindakan dan kemudian juga Ruhut menyampaikan bahwa iklim investasi situasi ekonomi Indonesia yang sekarang ini dinilai memang sedikit memburuk ini juga diharapkan nantinya menegaskan bahwa kata-kata misalnya seperti merugikan negara, potensi korupsi ini bisa para pejabat daerah menerima keterangan lebih lengkap dan juga definisi secara jelas untuk kutipan lengkapnya berikut penuturan dari Luhut Panjaitan ketakutan dari pemerintah daerah atau pejabat-pejabat pemerintah daerah untuk mencairkan dana yang 276 juta yang ada sekarang nangkering di bambang di daerah itu akan bisa kita atasi dengan pembentukan tim oleh Kejaksaan Agung nanti terpadu, kita harapkan polisi juga ada dari situ nanti untuk melakukan upaya-upaya pencegahan jadi tidak penindakan tapi pencegahan dengan demikian ketakutan-ketakutan yang ada atau diciptakan ada di daerah itu bisa dikurangi karena dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan Agung maka akan berkecil untuk terjadi penyalahgunaan atau ketakutan terjadi menyalahi melanggaran aturan Ya Adek, terkait mengenai hal ini Menko Poluka menurut Panjaitan tadi juga menyampaikan bahwa dirinya membuka secara bebas untuk para elemen masyarakat dan juga para pejabat yang ingin menerima penjelasan lebih lanjut terkait mengenai penggunaan terkait dana dari belanja daerah ini Adek Ya, Yuwil, lalu terkait mengenai kebijakan pangan apa yang akan dilakukan oleh Menteri terkait, Yuwil? Ya Adek, tadi Menko Perekonomian dari Minasution tadi juga menyampaikan bahwa terkait mengenai harga daging sekarang yang semakin tinggi masalah pangan ini juga dikaitkan dengan masalah inflasi dan dimana nantinya pemerintah akan mengambil satu kebijakan untuk membuka impor untuk sementara waktu karena ini akan sampai nanti harga stabil dan juga menekan harga secara bertahap dan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro terkait mengenai perekonomian Indonesia di paru ke-2, di semester ke-2 ini dan diharapkan nantinya Indonesia dapat mencapai 96% dari pencapaian ekonomi yang ditargetkan dengan sisa waktu 4 bulan terakhir ini dan kemudian Presiden tadi juga meminta khususnya pemerintah dan Bank Indonesia akan bersama-sama untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia Baik, terima kasih atas laporan Anda Veronica Moniaga dan juga Pemirsa meskipun Presiden Joko Widodo menginginkan hari ini merupakan hari terakhir terkait dengan rapat terbatas untuk finalisasi untuk mensinkronkan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas rencana proyek pembangunan LRT atau Light Rail Transit yang memang rencananya akan dibangun di daerah Jabodotabek dan juga Palembang namun sayangnya dalam rapat terbatas ini belum menemukan kata sepakat ada beberapa poin yang memang belum ditemukan kesepakatan dalam hal ini adalah poin pertama mengenai siapa yang akan menangani proyek LRT ini usai rapat terbatas yang digelar di kantor Presiden Istana Negara Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama tetap menginginkan adanya sistem pelelangan yang nantinya perusahaan mana yang akan menangani proyek tersebut dalam total anggaran 7 triliun rupiah dalam hal ini adalah kontraktor adikarya hanya mampu 1,5 triliun rupiah dalam poin kedua ada beberapa kesepakatan terkait dengan pembiayaan anggaran yang memang belum menemui kata sepakat dan usai rapat terbatas ini berikut pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ya perkirakan kalau mesti lelang kita gak berani tunjuk langsung juga kan tetap mesti lelang kan BUMD kan bisa-bisa nanti mulai pembangunannya mesti tahun depan awal proses lelang butuh waktu kan jadi sampai proses pendang bisa saya kira ini pun kalau ini disetujui terus kita juga ada koridor ketujuh yang belum kita siapkan desainnya kan yang bandara masuknya juga saya pikir mudah-mudahan semua bisa dua koridor itu di awal tahun saya juga gak mau cuma sekedar ground breaking terus berhenti kalau saya ground breaking kontraktor pemenang udah dapat kalau kita suruh BUMD tunjuk kontraktor pemenang kita juga takut biasanya apa main tunjuk langsung nah mesti lelang-lelang pada waktu ya Veronica Moniaga memang seperti yang diketahui usai menggelar rapat terbatas beberapa menteri maksud kami beberapa menteri yaitu Menteri Perekonomian dan juga Menko Maritim dalam hal ini Rizal Ramli menyatakan memang belum ada beberapa poin yang memang belum menemui kata sepakat dalam pembahasan proyek pembangunan LRT ini ada beberapa poin yang memang belum di kata sepakat mengenai adalah proses kompetitif dalam hal ini pemerintah menginginkan bahwa dalam proyek pembangunan LRT ini diinginkan bahwa biaya yang semurah mungkin poin kedua pemerintah belum menemukan titik temu siapa yang akan menanggung pembiayaan anggaran terkait dengan proyek pembangunan LRT ini sementara itu sesuai dengan instruksi Presiden bahwa Presiden Jokowi Dodo menginginkan bahwa dalam LRT ini tarifnya tidak terlalu mahal agar rakyat dapat menikmati dan setiap kalangan ini dapat menikmati transportasi yang layak dalam hal ini adalah LRT iya, Veronica Moniaga iya, disini lantas ada sejumlah poin yang belum disepakati apa langkah selanjutnya apakah akan merevisi poin-poin tersebut dengan adanya atau diadakannya rata selanjutan atau seperti apa nantinya iya, Veronica Moniaga memang terkait dengan belum adanya beberapa poin yang memang belum disepakati dalam rapat terbatas yang digelar hari ini memang pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam hal ini adalah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menggelar rapat selanjutnya untuk membahas poin-poin yang memang belum disepakati dan rencananya memang rapat ini akan dilakukan atau dilanjutkan kembali pada dua hari mendatang ditargetkan perpres terkait adanya proyek pembangunan LRT ini akan diterbitkan sebelum 31 Agustus mendatang dan selain proyek pembangunan LRT dalam rapat terbatas ini juga disinggung atau dibahas soal kereta cepat Jakarta-Bandung dan memang hingga saat ini pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo memang belum menentukan apakah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan dipegang atau ditangani oleh Tiongkok ataupun Jepang dan kita tunggu saja bagaimana kelanjutan terkait dengan proyek pembangunan LRT dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung ini dua hari ke depan demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari Istana Negara kembali ke Anda, Veronica Moniaga terima kasih demikian laporan langsung Adisti Larasati dan jurukamera Zulfan dari Istana Merdeka Jakarta Presiden Joko Widodo akhirnya mengubah politik anggaran mulai tahun 2016 langkah Presiden itu tercermin dari struktur dan ruang lingkup RAPBN 2016 yang disampaikan dalam pidato pengantar nota keuangan RAPBN 2016 akhir pekan lalu antara lain menaikkan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp117,6 triliun atau sekitar 17,7% menjadi Rp782,2 triliun sementara belanja kementerian dan lembaga berkurang Rp15,1 triliun menjadi Rp780,4 triliun Presiden juga menformulasi ulang dan memperkuat kebijakan alokasi transfer ke daerah khususnya kebijakan dana alokasi khusus dan insentif daerah konsolidasi demokrasi telah kita raih kini saatnya demi menjaga kepentingan nasional kita lakukan transformasi fundamental perekonomian nasional paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif pembangunan harus dimulai dari pinggiran dari daerah dan desa-desa dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan digerakkan oleh sikap mental kreatif inovatif dan gigi dengan cara itu juga kita akan manfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa keberanian melakukan lompatan tersebut kita tidak akan pernah bisa meletakkan fondasi pembangunan nasional yang pokok yang mandiri secara ekonomi dan menegakkan kepentingan nasional kita sejauh ini pemerintah senantiasa menjaga APBN tetap sehat berkualitas dan berkelanjutan kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung kemandiran fiskal melalui peningkatan penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi kita kurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumber daya alam kita kendalikan defisit anggaran dalam batas aman dan kita jaga dep rasio, rasio utang dalam batas yang terkendali selain itu kita juga tata kembali sistem subsidi agar lebih tepat setasaran kita juga dorong pembangunan infrastruktur ketahanan pangan dan perlindungan sosial